Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Ngopi Insight Pada video kali ini saya akan memberikan informasi yaitu mengenai update jumlah data bantuan PIP yang disini masih banyak kuota bantuannya yang tersedia dan belum tersalurkan Selain itu nanti juga akan saya sampaikan yaitu mengenai tata cara pencairan bantuan PIP ke bank penyalur serta berkas apa saja yang harus disiapkan untuk melakukan atau melaksanakan proses pencairan dana bantuan PIP Untuk itu silakan simak video ini dari awal hingga selesai Agar Bapak Ibu dan Wali Peserta Didik mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan update jumlah data bantuan PIP yang masih tersedia dan juga akan mendapatkan informasi mengenai proses pelaksanaan pencairan dana bantuan PIP Selanjutnya berikut ini akan diberikan atau akan saya informasikan mengenai update penyaluran dana PIP tahun 2022 secara nasional berdasarkan jenjang pendidikannya yang tersalurkan hingga saat ini Mari kita lihat Ini adalah tabel alokasi dana program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2022 untuk siswa SD SMP, SMA, dan SMK Bisa dilihat di sini Untuk alokasi yang diberikan Pertama pada jenjang SD yaitu sebesar 10.360.614 siswa Lalu untuk jenjang SMP yaitu sebesar 4.369.968 siswa Kemudian jenjang SMA yaitu sebesar 1.367.559 siswa Dan untuk jenjang SMK yaitu sebanyak 1.829.167 siswa Sehingga total alokasi dana PIP pada tahun 2022 yaitu sebesar 17.927.308 siswa Selanjutnya ini adalah jumlah data siswa yang telah tersalurkan dana PIP pada tahun 2022 Dimulai dari jenjang sekolah dasar atau SD yaitu sebanyak 6.564.981 siswa Lalu pada jenjang SMP yaitu sebanyak 3.252.383 siswa Pada jenjang SMA yaitu sebanyak 772.639 siswa Dan untuk jenjang SMK yaitu sebanyak 1.14.389 siswa Jadi total jumlah data siswa yang telah menerima bantuan dana PIP pada tahun 2022 Sebanyak 11.604.392 siswa Selanjutnya bisa dilihat disini untuk alokasi penerima dana PIP tahun 2022 Untuk siswa SD SMP, SMA, dan SMK Secara keseluruhan berjumlah 17,9 juta lebih siswa Sementara hingga saat ini bisa dilihat pada laman resmi website PIP Kemdibut ini Secara nasional dana PIP yang telah disalurkan yaitu baru sekitar 11,6 juta lebih siswa Kemudian total yang belum tersalurkan kalau melihat jumlah angka pada data yang tertera Yaitu disini alokasi dana PIP dikurangi dengan data jumlah siswa yang telah tersalurkan PIPnya Itu sebanyak 6,3 juta lebih siswa Dan jumlah tersebut akan terus disalurkan untuk siswa yang berhak menerimanya hingga kuota terpenuhi Atau semua kuota bantuan tercairkan atau tersalurkan kurang lebih seperti itu Jadi disini bisa kita simpulkan bahwa sisa kuotanya masih banyak yaitu sekitar 6,3 juta lebih siswa Nah jika melihat kondisi yang ada saat ini berdasarkan data yang tadi saya jelaskan Maka disini masih banyak kuota bantuan PIP yang belum tersalurkan kepada siswa atau peserta didik Ini berarti masih banyak siswa yang seharusnya memperoleh bantuan PIP Akan tetapi disini datanya belum tercantum sebagai penerima PIP atau belum dilakukan proses Untuk pencairan dana bantuan program Indonesia Pintar Jadi disini langkah yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu ataupun wali peserta didik Yaitu silakan untuk dicek bantuannya melalui laman PIP kemudiput Apakah data anaknya atau siswa itu sendiri memperoleh bantuan program Indonesia Pintar Ada pun caranya yang seperti pada video sebelumnya sudah saya jelaskan Jadi dengan cara membuka yaitu website PIP kemudiput seperti ini Kemudian selanjutnya akan tampil form yaitu cari penerima PIP Selanjutnya silakan Bapak Ibu memasukkan yaitu data yang diperlukan pada form cari penerima PIP Seperti yang tertera pada gambar ini Ini adalah memasukkan nisen kemudian tanggal bulan dan tahun lahir Lalu nama Ibu kandung Contoh seperti ini Nah setelah data dimasukkan Dicari Yaitu dengan mengetuk tombol cari Nanti akan muncul yaitu hasil dari pencarian siswa yang memperoleh ataupun tidak memperoleh bantuan program Indonesia Pintar Contoh dilihat pada gambar disini Ada tabel disini menunjukkan yaitu statusnya adalah nominasi Nah disini untuk tahun penyaluran 2022 Apabila tertera seperti ini Itu tandanya siswa Yang datanya tertera pada tabel di bawah ini Mendapatkan bantuan PIP pada tahun penyaluran yaitu 2022 Isinya akan tertera yaitu nama Kemudian sekolah Ada kecamatan, kabupaten, dan provinsi Nah setelah dipastikan mendapatkan data dari hasil pengecekan status siswa penerima PIP Maka langkah selanjutnya yang Bapak Ibu atau Wali Peserta Didik lakukan Adalah melakukan konfirmasi ke sekolah Untuk memastikan apakah nama siswa yang tertera pada saat dicek status siswa ini Itu tertera pada SK penerima PIP yang sudah diedarkan oleh PIP kemudiput Dan disampaikan kepada masing-masing sekolah ataupun satuan pendidikan Contoh SK penerimaan PIP bisa dilihat pada gambar Contoh seperti ini yaitu ada data siswa penerima PIP Disini contohnya adalah jenjang SMP ya Kemudian disini saya juga akan memberikan perbedaan Ada dua jenis penyaluran dana bantuan PIP Yang pertama pada saat masuk dalam keterangannya Ada yaitu yang pertama adalah SK nominasi Kemudian yang kedua adalah SK pemberian Contohnya seperti berikut ini Ini adalah contoh SK penerimaan Bantuan program Indonesia Pintar Yaitu pada bagian lampiran akan tertera Data-data siswa yang menerima program Indonesia Pintar Atau menerima bantuan PIP Nah disini ada dua jenis yaitu pada bagian Keterangan pencairan Bisa dilihat disini Untuk pada bagian kolom keterangan pencairan Pada tabel ataupun kolom sebelah kanannya Ada yaitu keterangan Nah contoh pada bagian beberapa baris tabel ini Yaitu keterangannya adalah SK pemberian Dan pada keterangan pencairan disini Tertulis bahwa mulai bisa dicairkan paling cepat Tanggal Contoh disini tertulis 11 Agustus tahun 2022 Apabila siswa menerima bantuan PIP Dengan status yaitu SK pemberian Ini tandanya siswa tersebut Tidak perlu melakukan proses aktifasi Artinya siswa tersebut sudah memiliki bukur kening Dan cukup atau hanya tinggal melakukan Proses pencairan dana PIP ke bank penyalur Dengan membawa berkas-berkas pencairan yang diperlukan Kemudian kita lanjut di bawahnya disini Nah tertera yaitu Aktifasi dapat dilakukan paling lambat Sampai dengan tanggal 30 September tahun 2022 Pada kolom keterangan pencairan Kemudian pada kolom keterangannya Di sebelah kanan disini tertulis adalah SK nominasi Apabila pada lampiran tertulis seperti ini Maka yang harus dilakukan sebelum Proses pencairan itu bisa dilaksanakan Maka siswa yang memperoleh Bantuan PIP dengan status aktifasi seperti ini Atau SK nominasi Ini harus melakukan yang namanya aktifasi rekening terlebih dahulu Dalam artian siswa tersebut Belum memiliki nomor rekening terbaru Sesuai dengan data penyaluran PIP yang telah beredar atau diedarkan Jadi melakukan aktifasi Dengan membawa persyaratan yang diperlukan Yaitu ke bank penyalur ya Untuk SDSMP itu bank BRI Kemudian untuk SMA atau PNSMK itu adalah bank BNI Untuk syarat-syaratnya Seperti biasa yaitu surat pengantar Kemudian identitas yang diperlukan Dan untuk lebih jelasnya sudah saya sampaikan pada video sebelumnya ya Silahkan untuk dicek pada channel Youtube Ngopi Insight Berkas aktifasi rekening bantuan program Indonesia Pintar Kemudian setelah dipastikan siswa ini Masuk ke dalam SK lampiran penerima dana bantuan PIP Nah langkah berikutnya yaitu Tinggal melakukan proses pencairan Di sini untuk proses pencairan dana bantuan program Indonesia Pintar Itu terdiri dari dua jenis ya Nah ini adalah jenis pencairan dana PIP Yang bisa dilakukan yaitu ada dua cara Yang pertama adalah pencairan dana PIP secara langsung atau mandiri Jadi yang dimaksud dengan pencairan secara langsung atau mandiri ini Bisa dilakukan oleh masing-masing siswa atau wali dari siswa tersebut Bisa melakukan proses pencairannya langsung menuju ke bank penyalur Kemudian yang kedua Yaitu pencairan dana PIP secara kuasa atau secara kolektif Nah yang dimaksud dengan pencairan secara kuasa atau kolektif ini Proses pencairannya itu dikoordinir atau dikelola oleh sekolah Biasanya seperti itu Jadi data siswa yang mendapat PIP itu diminta untuk menyetorkan berkas yang diperlukan untuk proses pencairan Nah selanjutnya oleh pihak sekolah akan dikoordinir Lalu secara kolektif akan dibawa ke bank Kurang lebih seperti itu Kemudian disini contoh untuk beberapa persyaratan yang harus dibawa Pada saat melakukan pencairan PIP Yang disini dilakukan secara langsung Yang pertama adalah siswa membawa buku simpanan pelajar atau buku rekening Dan juga bisa membawa kartu KIP ATM Kemudian yang kedua Siswa juga bisa membawa Yaitu surat keterangan dari kepala sekolah Untuk pencairan secara langsung atau secara mandiri ya Jadi siswa perlu ke sekolah untuk meminta surat keterangan dari kepala sekolah Ada pun isi dari surat keterangan tersebut menjelaskan bahwa Siswa yang menerima bantuan PIP tersebut adalah siswa yang benar-benar aktif dan bersekolah di satuan pendidikan tersebut Selanjutnya yang ketiga Yaitu membawa identitas diri siswa sebagai penerima PIP Disini untuk identitas bisa misalkan menggunakan kartu tanda siswa Bisa kartu OSIS atau kartu NISN juga bisa Dan jangan lupa untuk meminta atau memfotokopi lampiran SK penerima PIP yang dimiliki sekolah Itu juga sebagai tanda bukti untuk memperkuat atau berkas perlengkap Bisa dikatakan seperti itu Dan memberitahu pihak bank atau pegawai bank bahwa benar siswa tersebut Benar-benar siswa yang memperoleh dana bantuan program Indonesia Pintar Lalu kemudian yang keempat adalah mengisi dan menandatangani slip penarikan dana Ini disediakan oleh bank Apabila pada saat dicek di buku rekening tersebut Sudah masuk dananya Maka untuk siswa yang melakukan pencairan secara langsung ini Bisa mengisi yaitu slip penarikan dana Selanjutnya Disini yaitu berkas yang harus dibawa pada saat melakukan pencairan PIP secara kolektif atau secara kuasa Yang pertama disini untuk berkas yang diperlukan adalah Surat Pertanggungjawaban Mutlak atau SPTJM dari kepala sekolah Kemudian yang kedua adalah surat kuasa dari siswa penerima PIP Jadi disini sekolah mempersiapkan form Yaitu surat kuasa dan disitu akan diisi nama-nama siswa yang memberikan kuasa kepada pihak sekolah Atau mempercayakan proses pencairan dana bantuan PIP ini kepada sekolah Agar dana tersebut dicairkan di bank Kurang lebih seperti itu Kemudian yang ketiga adalah surat keterangan dari kepala sekolah Dilampiri dengan data siswa yang menerima PIP Selanjutnya yang keempat ini adalah fotokopi KTP Dan fotokopi SK dari kepala sekolah atau guru yang memperoleh amanah untuk mengelola dana PIP di sekolah Kemudian yang kelima yaitu mengisi selip penarikan dana yang ditandatangani oleh setiap siswa penerima Dan juga ditandatangani oleh kepala sekolah Ini adalah proses pencairan dana bantuan PIP Yaitu yang pertama tadi adalah secara langsung atau secara mandiri Dan yang kedua adalah secara kolektif atau secara kuasa Nah demikianlah informasi yang bisa saya berikan pada video ini Mudah-mudahan bermanfaat Tadi yang pertama yaitu membahas tentang sisa kuota yang masih tersedia sangat banyak Untuk penyaluran dana PIP tahun 2022 Kemudian yang kedua tadi adalah tindak lanjut dari sisa kuota tersebut Dengan cara yaitu setiap siswa yang di situ mungkin bisa memperoleh bantuan PIP itu mengeceknya di laman PIP kemudiput Dan pada saat dicek ternyata datanya muncul sebagai penerima PIP Maka melakukan konfirmasi ke sekolah Dan selanjutnya mempersiapkan berkas pencairan sesuai dengan yang diperlukan Atau bisa juga sebelum melakukan pencairan jika disitu masuk sebagai siswa nominasi Maka diharuskan untuk melakukan aktifasi rekening terlebih dahulu Baiklah sekian informasi pada video ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih